Pemirsa ini ada berita viral nih, seorang suami di Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat melabrak istrinya bersama warga yang ketahuan berselingkuh dengan sopirnya. Aduh, aduh, terus gimana nasib si istri dan sopirnya itu ya? Dan berikut liputannya. Kira-kira warga ini lagi pada ngapain ya? Ramai-ramai berdiri di depan pagar sebuah rumah milik warga. Ada anak-anak, bapak-bapak, dan juga emak-emak. Sepertinya ada sesuatu yang dilihat oleh mereka. Sampai-sampai ada warga yang merekam pakai handphone. Heet, lihat ini abang becak motor juga ikut-ikutan melihat. Ada apa ini? Eng-ing-eng, inilah yang terjadi. Ternyata warga memergoki seorang perempuan bernama Hadijah, istri dari Usunudin warga setempat. Yang sedang bermesraan dengan lawan, yang tak lain adalah sopir Usunudin. Lihat saja, perempuan ini mengamuk ketika didatangi oleh warga. Walah-walah, ternyata berselingkuh ya. Beruntung, suasana bisa diredam ketika tokoh masyarakat dan polisi meminta Usunudin, si suami yang berbaju kaos hijau, dan Hadijah duduk bersama menyelesaikan masalah. Namun, masalah belum selesai. Hadijah kembali ngotoh. Setelah diberikan pemahaman, suasana kembali meredah. Heet, ini dia si Wawan Sang Sopir yang diduga telah menjalin hubungan kasih dengan Hadijah. Akhirnya mereka berdua, Wawan dan Hadijah, dibawa ke Polsek Banjarsari untuk dimintai keterangan. Lantaran tidak menemukan titik terang, kedua belah pihak kembali menempuh musyawarah untuk menuntaskan masalah. Dari pengakuan Usunudin, ia meyakini bahwa istrinya Hadijah sudah lama berselingkuh dengan Sopirnya. Yang sabar ya Pak, semoga masalahnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Demikian laporan Aditya Triwah Yudi dari Jamis, Jawa Barat.